Intro Sejumlah mantan bermain persepura Jayapura dan bermain aktif persepura Jayapura terlihat ikut bermain sepak bola dalam terlamin sepak bola Wainakap tahun 2021 yang berlangsung di lapangan MC Wainakota Jayapura Pembuang yang sudah berjalan sejak tanggal 13 Februari tahun 2021 dan berakhir pada tanggal 23 Maret tahun 2021 mendatang Partisipasi mantan pemain persepura Jayapura dan pemain aktif persepura Jayapura dalam turnamen sepak bola Wainakap tahun 2021 itu untuk memotivasi generasi muda Papua tapi juga menunjukkan dan mengajarkan kepada generasi muda Papua bagaimana bermain sepak bola yang baik Mantan kapten tim persepura Jayapura Edwarifang Dalam yang turut bermain di turnamen sepak bola Wainakap tahun 2021 itu mengatakan banyak anak-anak muda atau generasi muda di Papua yang bermain sepak bola dengan bakat yang mereka miliki namun kekurangan dari bakat anak-anak muda atau generasi muda Papua dalam bermain sepak bola mereka hanya bermain dengan memainkan fisik saja tanpa mempunyai visi bermain yang jelas sehingga keterlibatan matan pemain persepura Jayapura dan pemain aktif persepura Jayapura di turnamen sepak bola Wainakap tahun 2021 untuk menunjukkan kepada anak-anak muda atau generasi muda Papua bagaimana kita bermain sepak bola tidak hanya pakai fisik saja tapi kita juga harus gabungkan dengan otak kata Edwarifang Dalam mantan kapten tim sukura Jayapura itu baik saya kira ini ya sesuatu saya masih bisa bermain untuk apa menghadap masyarakat terus kasih ya walaupun saya sudah tidak punya fisik yang lebih baik daripada anak-anak muda sekarang tidak dapat bagaimana kita ajarkan mereka main sepak bola yang baik kita tidak menarik ya ini saya punya motivasi kebetulan ya timku tersebut ini karena saya sendiri yang tangani sehingga ada banyak pemain muda disana tetapi ya kita punya kekurang 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 kemuda itu mereka hanya bermain pakai fisik saja mereka tidak bermain dengan fisik-misi yang jelas itu sehingga kadang-kadang saya juga turut campur dengan mereka untuk bermain ya ini untuk tinjukan saja buat mereka bagaimana kita bermain sepak bola itu tidak menarik fisik saja tetapi kita harus gabungkan dengan otak itu jadi ya ini yang saya kira ini banyak orang pasti menginginkan kita Ada beberapa pemen senior yang bermain dalam turnamen ini. Kita sambil meramaikan, dan sisa-sisa dari kita punya kekuatan ini, itu pake untuk tunjukkan ke adik-adik. Maka bahwa bola ini seperti macam begini, kita kasih contoh-contoh kelempuan yang baik. Mungkin dengan kita bermain dengan mereka, ada motivasi dari adik-adik untuk mereka juga bisa lebih baik daripada apa yang kita lakukan untuk kita bermain. Sementara itu, legenda persepura Jai Pura, Chris Leo Yarangka, yang turut berpartisipasi dalam turnamen sepak bola Wainakap tahun 2021, sebagai pelatih untuk timbang Papua. Ia menunturkan, secara bakat anak-anak muda atau generasi muda Papua ini, mereka memiliki bakat sepak bola yang sangat luar biasa. Dan kami yang legend, yang pernah bermain bola, dan kini sudah tidak aktif lagi bermain bola. Kami kembaliknya lapangan hijau untuk memotivasi anak-anak atau generasi muda Papua untuk bangkit dan berkembang. Dengan mengikuti jejak yang telah dilalui oleh para legend yang pernah bermain sepak bola, kata Chris Leo Yarangka. Kalau saya itu, kita seorang legend pemain bola. Kita harus tahu kita punya sejarah, histori kita, histori dari mana. Kita dulu pemain bola, jadi kita harus memimpin kita punya anak-anak. Jadi, kalau kita berhenti memain bola, ya kita bimbing kita punya anak-anak. Karena anak-anak Papua ini, kita harus memberikan mereka motivasi yang harus luar biasa. Kalau kita tidak tekan mereka, mereka susah untuk berkembang. Karena banyak pengaruh lingkungan, anak-anak kita sekarang ini. Itu yang saya sebagai pelatih, pelatih SSB Navri, saya juga buka berapa usia-usia yang ada di SSB Navri. Itu yang saya bimbing mereka, sampai banyak yang sudah, ya mungkin ada beberapa pemain yang sudah ada keluar. Saya bangga dengan saya punya apa, selama ini pemimpinan yang saya lakukan. Mungkin dari saya itu saja, saya terima kasih dengan panitia yang bikin turnamen ini. Karena harus ada turnamen model-model begini terus. Karena kita percuma, kita kasih latihan anak-anak, tapi tidak ada pemimpinan, tidak ada turnamen, sama saja. Begitu. Jadi saya mau, mungkin besok dari sini selesai, ada lagi yang muncul. Dan juga harus dibawa itu, usia itu. Usia 14 tahun, usia 18 tahun, itu harus diputar. Karena kita sebagai pelatih, bimbingan itu yang kita harus lakukan. Untuk ke depan, mereka juga bisa senang. Wah ini, besok kita ada turnamen, jadi kita siap. Jadi pengaruh-pengaruh yang pengaruh-pengaruh luar, seperti narkoba, segala macam, minuman, mungkin mereka makin lama menjauh barang-barang itu. Mungkin dari saya. Terima kasih. Pak Chris, sebagai mantan pemain persyukuran, di turnamen ini juga ada pemain persyukuran yang aktif ikut bermain. Sebagai senior melihatnya seperti apa? Kalau saya, saya rasa mereka harus tampil di turnamen ini. Daripada mereka istirahat terlalu lama sekali, pengaruh COVID-19 ini. Tapi mereka harus jaga diri mereka. Mereka main, tapi dalam kondisi apa yang harus mereka lakukan. Jangan ada kekerasan, ada seperti ya ini, main sama adik-adik. Jadi main bola teknik saja. Teknik saja mereka bisa main. Karena mereka sudah pengalaman. Jadi mereka tunjukkan skill untuk kita punya ini, generasi-generasi di bawah ini. Karena banyak pemain yang mau mereka lihat, contoh dari kita punya teman-teman. Seperti Boas, seperti adik pahabol. Jadi mereka itu harus kasih contoh yang benar untuk mereka. Untuk pemain-pemain itu bisa tiru mereka punya kelakuan di lapangan dengan di luar. Bikin dari Bapak itu. Saya sangat mendukung sekali. Mereka bergabung dengan ini, apa turnamen ini. Sampai jumpa.